Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini, saya cuma akan sharing saja sedikit tentang bagaimana cara untuk memperbaiki error, tapi bukan error dari codingnya. Jadi, error dari resource-nya, dari bahannya. Jadi, ini berdasarkan pengalaman kemarin saja, kemarin-kemarin waktu bikin aplikasi, ada error di resource-nya. Jadi, salahnya gara-gara salah nulis nama, jadi ada aturan ketika dalam penulisan drawable atau raw untuk folder suara. Jadi, kemarin error-nya, jadi semuanya, semua java kelasnya, jadi R-nya semua jadi merah. Itu yang error kemarin ya. Jadi, R yang ini, semuanya merah. Apalagi itu ada sekitar 8-9 java kelas, dan semuanya R-nya merah. Error. Kenapa? Itu kenapa? Karena, oke, karena kemarin dari directory raw yang error-nya, ini sekarang saya akan contohkan yang error yang kemarin. Jadi, kita buat di resource, di klik kanan, lalu buat Android Resource Directory, lalu di directory ada raw, pilih resource type-nya raw, oke. Nah, raw ini adalah directory untuk menyimpan file suara, mulai dari mp3, w, w, a, v, ya, apapun itu pokoknya file suara, sound. Dan, semuanya kita simpan di directory raw. Nah, untuk drawable, itu adalah directory untuk menyimpan, dari directory atau folder untuk menyimpan file berupa gambar. Nah, salahnya yang kemarin adalah, saya mengkopikan suara seperti ini, namanya. Yang benar adalah, yang di bawahnya. Nah, ini salah. Dalam copy, apa namanya, memasukkan file suara di folder raw, semuanya harus menggunakan huruf kecil. Jadi, tidak boleh ada huruf besar, tidak boleh ada angka, tidak boleh ada spasi, tidak, jangan pakai simbol, jadi, murni semuanya huruf kecil. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh yang kemarin, kayak gini, errornya copy, saya copykan. Oke, di paste. Oh, ini bekas tadi. Oke, sorry, saya hapus dulu. Harus di restart dulu. Kopi lagi. Di results. Base. Oke. Nah, begini. Ketika di rebuild projectnya. Tunggu sebentar. Nah, dia muncul error seperti ini. Bisa dilihat di sini, error. B is not valid file based resource name. Character file based resource name must contain only lowercase. Oh, bisa. Itu az, angka bisa 0-9, atau underscore. Jadi, tidak boleh ada uppercase. Atau huruf besar. Ini adalah error yang kemarin. Saya alami R-nya semua jadi merah. R ini untuk resource ya. Maksudnya R ini adalah resource. Directory resource. Dot layout berarti di dalam folder resource atau directory resource adalah namanya layout. Nah, ini layout. Dan ada yang namanya activity main. Nah, itu seperti itu penjelasannya. Jadi, R ini adalah untuk resource. Layout adalah folder layout. Activity main adalah nama file yang ada di folder layout. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki error-nya. Jadi, misalnya kalian sudah coding untuk menampilkan suara ini. Tapi, ternyata suaranya error. Ininya error. Jadi, copykan semua. Copy, masukkan, pindahkan ke notepad atau apapun. Coding untuk yang khusus. Apa namanya ya? Khusus. Direktur yang khusus. Maksudnya, coding yang suaranya. Coding untuk suaranya kalian copykan semua. Di-cut saja. Di-cut. Lalu, paste di notepad. Lalu, hapus file-nya. Delete. Oke. Nah, setelah dihapus. Harus ditutup dulu. Nah, kalau tidak ditutup. Kejadiannya akan seperti ini. Saya rename dulu. Cut. Oke. Copy. Nah, kalau tidak ditutup dulu. Nah, namanya tidak akan mengecil. Si B-nya. Tetap besar. Caranya harus ditutup dulu di close project. Baru buka project lagi. Dibuka lagi project-nya. Ya, mungkin emang agak ribet ya. Tapi emang caranya seperti itu. Biar tidak error lagi. Biar fix error-nya. Maksudnya fix. Fix benar. Nah, kita lihat di sini sudah putih R-nya. Baru di-copy-kan lagi. Baru di-copy-kan lagi ke row-nya. Di-paste. Oke. Setelah ribet. Apa yang akan terjadi? Error-nya sudah benar. Nah, itu begitu caranya untuk membetulkan kalau R-nya merah. Bisa juga. Atau bisa juga dari folder-nya. Folder project kalian. Jadi, di folder project itu harus penyimpanan project-nya harus tidak menggunakan spasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya tiga folder. Jadi, semuanya tidak boleh pakai spasi. Oke, seperti itu. Ya, sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Itu adalah cara untuk fix error di folder resource. Directory resource. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka, bisa kalian like. Untuk mengetahui video selanjutnya, silakan di-subscribe biar ada notifikasi di YouTube kalian. Jangan lupa. Kalau misal ini berguna untuk teman-teman kalian di luar sana, di sosial media. Bisa kalian share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati